Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi soal untuk XRP ataupun Ripple gitu ya. Nanti kita update untuk kasus terbarunya bagaimana dari sidang dengan SEC ya. Nanti kita juga update untuk teknikalnya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke update terbaru soal sidangnya. Sebenernya sidangnya ini cukup ada update cukup bagus juga untuk sitenya Ripple gitu. Kenapa? Kita coba baca dulu ya. Jadi ini sebenarnya ini bisa kita bilang jurinya menolak XRP holder ini untuk masuk beberapa XRP holder untuk bid to join SEC against Ripple case as defendants. Jadi untuk masuk ke dalam sidangnya lah istilahnya. Jadi sebagai defendants. Jadi mereka cukup akan menjadi aktif juga tapi mereka akan masuk ke dalam sisinya Ripple gitu. Kira-kira seperti itu dan ini ditolak. Kenapa ditolak? Nah, kita coba baca di sini. Apakah ini? Pertama kita coba lihat apakah dengan berita ini bad news atau good news? Sebenarnya kalau kita lihat dari tagline-nya cukup bad news karena kan ada ditolak seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi ini sebenarnya masih cukup bagus untuk Ripple-nya sendiri. Nah, kita coba baca. Kenapa? Jadi ada beberapa XRP token holder ini mereka mau aktif ke dalam kasusnya Ripple dengan SEC juga. Mereka sampai file friends of the court. Jadi mereka mau masuk juga gitu ya. Nanti kita lihat dari Twitter-nya juga. Nah, di sini ya. Awalnya memang ada gagasan bahwa mungkin bisa diterima dari si Judge Torres-nya sendiri. Tapi setelah dia berpikir juga istilahnya, dia bilang bahwa ya tadi kita bilang di-reject atau ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena yang pertama adalah kalau misalnya mereka mau masuk sebagai XRP holder, SEC juga harus take an enforcement action against them. Jadi SEC ini harus melakukan ya tindakan lanjutan untuk kepada beberapa XRP holder yang mau ikut aktif lah untuk hal itu. Yang kedua juga alasannya adalah kalau misalnya mereka ikut pasti akan ada prosesnya dan lain-lain. Dan itu akan memperlama atau bakal delaying kasus dari Ripple dan SEC sendiri. Karena kita sudah tahu sendiri bahwa ini sudah cukup lama ya berlangsung ya. Sudah hampir satu tahun gitu. Nah, tapi good news-nya apa? Good news-nya atau berita baik-nya adalah di sini bahwa judge-nya sendiri dia bilang bahwa nggak apa-apa, lu nggak aktif sebagai defendant itu nggak apa-apa di dalam kasusnya. Karena memang nggak bisa kan gitu ya. Tapi judge-nya bilang bahwa the token holders can participate as amitius curai. Ini saya kurang tahu sebenarnya ini apa. Tapi artinya adalah dari ini, ini mungkin istilah dari hukum kali ya. A party that is not involved in the litigation but is allowed by the court to advise or provide information. Jadi sebenarnya mereka nggak akan aktif dalam litigasi dan lain-lain. Tapi memang diperbolehkan untuk memberikan saran dan juga provide informasi-informasi gitu. Jadi sebenarnya ini masih cukup bagus. Jadi ada peran lah istilahnya untuk para XRP holder. Nah, kita coba lihat dari Twitter-nya sendiri. Good news-nya apa? Nah, di sini kita lihat ada Jeremy Hogan. Dia adalah salah satu pengacara yang mengikuti kasus sidang XRP dan SEC ini. Dan dia bilang, selamat kepada John Deaton dan XRP holders juga. John Deaton itu siapa? John Deaton adalah representatif dari XRP holder gitu. Jadi dialah yang akan merepresent holder-holder XRP gitu. Dan di sini kita lihat, tadi kita bilang dengan amitius curai ini gitu ya. Nah, ini cukup good news. Nah, kita coba akan langsung masuk aja ke dalam technical analysis-nya. Mungkin kita lihat dari USDT-nya. Kalau misalnya kalian yang pakai rupiah, nanti kita juga akan bahas ya. Nah, untuk di USDT sebenarnya hampir sama. Yang saya lihat ini, kemarin kita sempat turun ya. Beberapa minggu yang lalu kita sempat turun. Tapi setelah kita lihat ini, Bitcoin cukup recover. Jadi saya lihat juga mungkin XRP ada potensi dia juga cukup bisa melanjutkan uptrend-nya lagi. Jadi kita ambil garis trendline sebelumnya. Yaitu dari sini. Kita lihat di bulan Agustus ini ya. Lalu dia sempat turun. Tes trendline-nya lagi di sini. Turun lagi. Tes trendline lagi di sini gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini, trendline yang warna kuning ini akan menjadi trendline yang cukup kuat untuk SRP. Jadi kalau misalnya SRP misalnya turun lagi gitu ya. Nah, trendline ini harus hold gitu. Harus bisa mempertangankan SRP sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari patternnya sendiri, ini bisa kita lihat seperti pattern membentuk pola double bottom. Atau double view pattern. Ini biasanya cukup bagus untuk reversal pattern lah. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya double bottom ini terjadi, memang kita sudah breakout. Jadi untuk potensi SRP sekarang, secara short term ini mungkin bisa sampai ke sekitar 1,15-an dolar gitu ya. Jadi 1,15-an dolar atau mungkin 1,16-an dolar lah. Ini 1,15-an dolar gitu ya. Jadi ini masih cukup bagus. Ada sekitar upside, mungkin ada potensi upside sekitar 8%-an. Untuk SRP di sini ya. Kalau misalnya kalian belum punya SRP dan pengen beli SRP, bagaimana? Kalau sekarang sih, kalau saya lihat, mungkin kalau mau beli ya di sini nih. Kalau kalian mau beli sekarang ya, mungkin di sekitar 1 dolar. Itu salah satu harga yang cukup oke untuk SRP di sekitar 1 dolar. Ataupun sudah kembali lagi pada saat dia retest trend lainnya gitu. Ataupun pada saat dia retest trend lainnya kembali di sini. Kalau memang Bitcoin atau market crypto sedikit tergoyahkan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu untuk secara short term ya. Kalau misalnya secara long term ini, kita lihat SRP ini harus bisa breakout dari previous high-nya dia. Previous high dia kita lihat di sekitar bulan awal September ya, di sekitar 1,41 dolar. Jadi SRP ini harus bisa break dari sini, membentuk higher high yang baru. Istilahnya. Jadi dia harus bisa break, turun, membentuk higher high yang baru. Nah, ini artinya kita bisa melanjutkan kenaikan lagi nih. Kalau kita sudah bisa membentuk higher high yang baru. Perlu di-noted juga bahwa memang SRP sebenarnya, all-time high-nya dia itu di berapa? All-time high SRP itu di sekitar 3,3 dolar. Jadi masih cukup tinggi sekali untuk beranjak ke all-time high SRP. Ini cukup beda ya. SRP cukup berbeda kalau dari analisa teknikal dengan koin-koin lain. Kenapa? Karena all-time high-nya SRP itu terjadi di tahun 2017 atau tahun 2018 gitu. Jadi berbeda sekali dengan crypto-crypto yang lain. Kalau crypto-crypto yang lain atau altcoin yang lain itu kebanyakan sudah all-time high di tahun ini. Tapi SRP karena ada kasus juga, makanya dia ya cukup melempem gitu. Jadi sebenarnya SRP ini, kalau kita perhatikan kalau menurut saya risk reward-nya itu cukup bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata kasusnya dia, kalau kasusnya dia menang, istilahnya dia menang dengan kasus dengan SEC, ya ini price harganya bakalan cukup cepat gitu. Akan cukup recover. Dan kalau misalnya memang, tapi kebalikannya juga, kalau misalnya ternyata dia gagal atau sudah kalah, ya mungkin kita bisa lihat price-nya sedikit akan, bukan sedikit, pasti akan menurun lah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk risk reward-nya ya cukup boleh lah, kalau misalnya kalian yang suka mengambil resiko. Kira-kira seperti itu, ini untuk SRP. Kalau untuk secara long term, kita bisa tarik juga sebenarnya garis Fibonacci ya. Ini lebih untuk beberapa minggu ke depan kita bisa lihat. Nah untuk SRP ini kita lihat dari swing high-nya dia sebelumnya di 1,41, ke swing low-nya dia mungkin di sekitar pada saat dia bottom, di sekitar 0,086 gitu ya. Di sini kita bisa lihat target kita berikutnya, kalau misalnya SRP bisa menunjukkan kenaikannya lagi, itu tuh di sekitar Fibonacci level 1,618, atau di sekitar 1,7 dolaran gitu. Jadi ini akan menjadi target kita berikutnya, memang sebelumnya kita bisa lihat nih, menjadi high juga ya untuk SRP. Di sini cukup tinggi juga, pernah menjadi resistant. Jadi ini akan cukup level yang cukup oke lah. Kalau menurut saya sendiri, kalau SRP mungkin di bulan Oktober akan kurang, akan naiknya mungkin sedikit. kurang begitu menggelegar istilahnya ya, tapi mungkin di bulan November ini SRP baru bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari kasusnya sendiri, menaik Twitter-nya di sini ya, SEC vs Ripple, upcoming dates, mungkin yang akan menjadi dates atau tanggal penting, itu di sekitar Expert Discovery Deadline. Jadi di sekitar tanggal 12 Novemberan gitu. Jadi di bulan November mungkin SRP baru bisa lihat nih. Kalau kita lihat sekarang udah selesai, istilahnya Expert Discovery-nya, kita udah lihat nih, orang-orang bisa tahu kira-kira lebih favor ke SRP, ataupun ke SEC gitu. Dan mungkin kita sudah bisa lihat juga nih, apalagi kalau misalnya banyak exchange-exchange yang sudah kembali listed SRP. Contohnya seperti Coinbase dan lain-lain. Nah, itu akan membawa price SRP kembali naik lagi gitu. Dengan target untuk akhir tahun, apalagi kalau dia menang, harusnya sebenarnya SRP ke 3,3 dolar ini bukan sesuatu yang mustahil lah. Kalau menurut saya, kalau ditambah lagi dia menang. Jadi masih cukup bagus, risk reward-nya sekitar 213% sampai akhir tahun. Kalau misalnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kita lihat further downside. Kalau misalnya dia turun, ya kalau misalnya dia turun, saya masih lihat di sini ya, kemarin sempat kita mention juga, di sekitar 0,76 menjadi support yang oke juga. Jadi pertama adalah support di trendline-nya. Ini yang pertama. Mungkin saya close Fibonacci-nya dulu ya, jadi lebih detail. Nah, pertama adalah trendline yang sebelumnya kita lihat, kita sempat bahas tadi. Yang kedua adalah di sini, di sekitar 0,76. Kalau misalnya ini ke breakdown juga, misalnya dia ke bawah lagi, nah itu udah tanda-tanda kurang begitu bagus untuk SRP. Kalau misalnya dia turun terus, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba bahas SRP IDR bagaimana. Untuk SRP di IDR sebenarnya hampir sama, kita hanya mention beberapa harga di rupiahnya aja gitu, bedanya ya. Untuk double bottom, target seperti ini, kita lihat targetnya itu di sekitar 16.500, dan higher high sebelumnya dia di sekitar 22.200. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci tadi, kita lihat ini XRP, ya target kita di sini. Berapa sih? Di sekitar 25.000-an. Mungkin ini bisa tercapai di beberapa minggu lagi lah, 25.000. Kalau misalnya market crypto, ya cukup bullish ya. Kalau misalnya tetap cukup bullish. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat, memang kalau misalnya kita zoom out, apakah bisa kelihatan di sini? Kalau kita zoom out, kurang ya, kayaknya belum loading juga. Ini kalau high XRP itu di sini. Kita bisa lihat nih, di 44.000 menjadi all time high XRP sebelumnya, ini di tahun 2017 gitu ya. Jadi memang cukup berbeda dengan crypto-crypto lain. Nah, tadi kita lihat juga membahas supportnya. Kalau supportnya untuk beli sekarang, mungkin dari daerah 1 dolaran. Berarti di sekitar 14.500-an ini, menjadi salah satu level yang cukup baik lah. Kalau misalnya kalian mau beli XRP, dan untuk memang bilang, wah ini saya hold aja sampai misalnya, sidangnya selesai. Apakah dia menang atau kalah. Karena risk rewardnya cukup oke sebenarnya. Nah, tapi tergantung lah. Setiap orang profil resikonya pasti berbeda-beda. Lalu kita lihat juga di sini, ada yang namanya, tadi kita bilang trendline-nya juga kan. Nah, di sini trendline-nya harus bisa hold. Dan kalau misalnya untuk turun, tadi ya, kita lihat 0,76-an itu di sekitar 10.500 rupiah kira-kira. Ini adalah level yang harus benar-benar tertahan untuk SRP. Kalau in case market turun lagi, yang cukup drastis. Kita lihat, ini berarti skenario-nya ya. Kalau misalnya dia turun dari bawah 10.500, agak kurang begitu bagus sebenarnya untuk SRP. Secara short term mungkin ya. Tapi kira-kira itu aja untuk video untuk SRP dan update-annya. Semoga kalian suka. Jangan lupa share video ini. And see you in the next video. Bye-bye.